Saya Dr. Lorenzus Panggabean, Direktur Utama di Rumah Sakit Jiwa, Dr. Suwarto Herjan. Kalau kita melihat dari segi sosio-ekonomi pasien, bahwa kalau dia kepala keluarga yang gangguan jiwa, kemudian keluarga itu akan menjadi kehilangan sumber mata pencarian. Ketika terjadi itu, bagaimana mereka datang bisa berubah. Kemudian dengan jaminan kesehatan tadi, dari tadinya mereka tidak bisa membayangkan bagaimana dirawat, kemudian mendapatkan kemudahan yang demikian, itu bagi mereka luar biasa. Jadi dia mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pelayanan. Sehingga kalau kita melihat kondisi rumah sakit, hampir 89 persen, pasien kita itu adalah pasien di JKN atau BPJS, kesehatan. Itu artinya apa? Bahwa memang program JKN untuk pasien jiwa itu sangat terasa. Nah, jadi banyak kemajuan, banyak hal keuntungan yang didapat oleh masyarakat. Dari tadinya mereka mengeluarkan dari kantong sendiri, out of pocket, dengan keberadaan seperti itu, dan uang yang mereka pakai itu untuk berobat, tentu sekarang mereka bisa pakai untuk yang lain. Jadi, kalau dulu kan berobat itu menjadi miskin, apalagi jiwa mempunyai waktu pengobatan yang dapat dikatakan hampir tidak terbatas. Tiap bulan dia harus kontrol, tiap bulan dia harus datang ke rumah sakit. Sangat bermanfaat. Saya tidak berani mengatakan karena tadi ternyata rumah sakit jiwa pun bertumbuh dengan baik. Kenapa pelayanan kesehatan jiwa itu menjadi baik? Itu kan karena dukungan finansial. Kalau dulu dia sulit. Kenapa? Karena pasiennya, mungkin banyak pasiennya, tapi banyak yang menunggak, tidak bayar. Itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau sekarang ketika itu menjadi lancar, secara proporsional kita membagikan antara uang yang masuk sebagai penerimaan kita bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non-mediknya. Jadi perawatan yang non-medik, kebersihan, dan lain-lainnya, perbaikan, itu bisa terpenuhi. Tapi kalau kita melihat dari pasien, kita melihat bahwa memang pasiennya itu sangat beruntung. Terima kasih.